Kitab Samuel yang pertama, pasal 24 Daud tidak membunuh Saul Ketika Saul pulang sehabis berperang melawan orang-orang Filistin, ia diberitahu bahwa Daud berada di Padanggurun En Gedi. Maka Saul membawa 3.000 orang pilihannya, lalu pergi mengejar Daud di Gunung Batu Kambing Hutan di Padang Belantara. Ketika tiba di jalan yang melalui kandang-kandang domba, Saul masuk ke sebuah gua untuk buang air. Ia tidak tahu bahwa Daud dan para pengikutnya bersembunyi di situ. Para pengikut Daud berbisik kepada Daud. Nah, sekarang inilah saatnya. Ini hari yang dikatakan Tuhan. Aku pasti akan menyerahkan musuhmu, Saul, ke dalam tanganmu. Perlakukan dia sebagaimana yang baik menurutmu. Dengan diam-diam, Daud mendekati Saul, lalu memotong ujung bawah jubahnya. Tetapi kemudian hati kecilnya menjadi gelisah. Daud berkata kepada para pengikutnya, Semestinya aku tidak melakukannya. Dihindarkan Tuhan kiranya aku dari perbuatan dosa ini, yaitu menurunkan tangan jahat ke atas orang yang telah diurapinya. Kata-kata Daud itu berhasil meredakan para pengikutnya, sehingga mereka tidak jadi membunuh Saul. Setelah Saul meninggalkan gua itu untuk melanjutkan perjalanannya, Daud keluar dari gua itu. Ia berseru kepada Saul dari belakang. Tuhanku Raja Saul menoleh ke belakang dan Daud sujud dihadapannya dengan muka sampai ke tanah. Lalu Daud berkata kepada Saul, Mengapa Baginda mendengarkan fitnah orang yang menuduh hamba berniat mencelakakan Baginda? Hari ini, Baginda dapat membuktikan sendiri bahwa semua itu tidak benar. Hanya isapan jempol belaka. Di dalam gua tadi, Tuhan sebenarnya telah menyerahkan Baginda ke dalam tangan hamba. Pengikut-pengikut hamba mendesak hamba untuk membunuh Baginda. Tetapi hamba menolak. Hamba berkata, Aku tidak akan mencelakakan dia, Karena dia Raja yang diurapi Tuhan. Lihatlah ayahku, Apa yang ada di tangan hamba ini? Ujung jubah Baginda telah hamba potong tanpa setahu Baginda. Tetapi hamba tidak membunuh Baginda. Bukankah hal ini membuktikan bahwa hamba tidak punya niat jahat terhadap Baginda? Dan bahwa hamba tidak berbuat dosa terhadap Baginda. Walaupun Baginda sangat menginginkan kematian hamba. Tuhanlah kiranya yang memutuskan perkara antara Baginda dan hamba. Kiranya Tuhan membalaskan kepada Baginda perlakuan Baginda terhadap hamba. Tetapi hamba sendiri tidak akan berbuat jahat kepada Baginda. Memang ada pepatah yang mengatakan, Orang jahat mendatangkan kejahatan. Tetapi hamba tidak akan membalas kejahatan yang Baginda lakukan terhadap hamba. Jadi, untuk apakah Raja Israel bersusah payah mengejar-ngejar hamba yang tidak lebih daripada seekor anjing mati atau seekor kutuh? Biarlah Tuhan yang memutuskan siapa yang benar dan siapa yang bersalah di antara kita berdua dan menghukum pihak yang bersalah. Dia lah hakim dan pelindung hamba dan dia akan meluputkan hamba dari tangan Baginda. Saul menyahut, Engkaukah itu anakku Daud? Maka menangislah Saul. Lalu ia berkata kepada Daud, Engkau lebih benar daripada aku, Karena engkau ternyata membalas kejahatan dengan kebaikan. Engkau sungguh baik terhadap aku hari ini. Aku berhutang nyawa kepadamu. Karena ketika Tuhan menyerahkan aku ke dalam tanganmu, Engkau tidak membunuh aku. Siapakah di dunia ini yang rela membiarkan musuh yang sudah ada di dalam tangannya lepas lagi? Semoga Tuhan membalas keluhuran budimu kepadaku hari ini. Sekarang aku benar-benar yakin bahwa engkau akan menjadi raja, Dan Israel akan diperintah dengan kokoh olehmu. Karena itu, bersumpahlah kepadaku demi Tuhan, Bahwa bila saat itu tiba, Engkau tidak akan membunuh keluargaku dan tidak memusnahkan keturunanku. Setelah Daud bersumpah, Saul kembali ke kota. Sedangkan Daud serta para pengikutnya kembali ke gua tempat tinggal mereka.